selamat menikmati perlunya kita mengetahui bagaimana praktek yang ada di lapangan setidaknya ada 3 praktek yang ada di lapangan yang pernah kami temui yang pertama praktek yang ada si penjual meminta akun si pembeli agar nantinya akun ini digunakan untuk memfollow orang-orang di dalam instagram yang nantinya diharapkan untuk memfollow back praktek yang kedua ada kalanya dengan menjual belikan akun secara langsung yang dimana di dalam akun tersebut sudah tersedia follower sesuai keinginan dari si pembeli maka tinggal menyerahkan akun dari si pembeli ini sudah dikatakan transaksi sebagaimana yang diinginkan oleh si pembeli dan yang terakhir dengan memanfaatkan teknologi yang sudah canggih ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk bisa mendapatkan followers tanpa menggunakan kerja keras dari pihak si pembeli jadi tinggal meminta akun dari si pembeli kemudian meloginkan pada aplikasi tersebut dan mengetikkan sebanyak follower yang diinginkan maka dengan seketika follower yang diinginkan oleh si pembeli akan tercapai dengan catatan hal yang semacam ini tanpa sepengetahuan dari pemilik akun yang akan memfollow tersebut yang akan memfollow back tersebut nah bagaimana kita menyikapinya dari kontek fikih muamalah kembali ke praktek yang pertama secara praktek yang pertama maka dalam fikih muamalah bisa disahkan ketika kita mengikuti atau melalui jalur ijarah fitimah dengan memposisikan si penjual ini sebagai ajir dan memposisikan pembeli sebagai mustajir dan jasa yang ditawarkan untuk sampai pada follower yang diinginkan ini sebagai manfaat dalam rukun ijarah nah perlu kita ketahui juga yang akan menjadi perdebatan perihal masalah ini adalah sisi nilai manfaat yang ada dalam ijarah ketika kita sesuaikan dengan follower ini apakah cocok? ternyata dalam manfaat tersebut dikatakan dalam kitab wayatul bayan bahwa untuk dikatakan manfaat maka disana minimal harus mengandung unsur kulfah atau unsur malia dan kita tahu dalam perihal masalah followers disini pastinya akan menggunakan kuota yang dibutuhkan uang maka secara fikih muamalah untuk dikatakan manfaat perihal masalah ini sangat sesuai sehingga ijarah fitimah yang ditawarkan untuk permasalahan praktek pertama ini sangat sohih melanjutkan pada praktek yang kedua dengan memperjual belikan akun secara praktek jelas ini kita akan mengatakan sebagai akabek dalam muamalah dengan memposisikan sebagai baik si pejual dan mustari si pembeli dan mabeknya adalah akun itu sendiri tentu jelas dalam hal ini nantinya juga akan terjadi yang namanya perdebatan perihal masalah mabeknya itu apakah sudah mempenuhi syarat apa tidak karena dalam mabek jelas harus disaratkan sesuatu yang muntafa anbeh dan juga mutamawan atau bersifat mali ya nah akun ini apakah bersifat mali ya ternyata Syekh Mustafa Azharqo dalam al-madkholnya mengatakan bahwa hal ini jelas dikatakan mal meskipun secara nampak dalam kitab fikih klasik tidak dikatakan mal tapi ini karena dianggap bernilai secara umum maka oleh Syekh Mustafa Azharqo dianggap malun maknawi yang memenuhi kriteria mabek yang dibenarkan dalam akadbek sehingga praktek yang kedua pun akan dinyatakan lolos dan sah nah baru yang terakhir yang perlu kita kaji secara spesifik karena disana ada bentuk terjadinya ada bentuk terjadinya penyalahgunaan aplikasi untuk membodohi dan juga melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dimana yang kami maksud yang kami maksud adalah dengan menggunakan aplikasi ini otomatis akun yang diharapkan untuk memfoldback disana ternyata terjadi dengan sendirinya dalam artian tanpa sepengetahuan si pemilik akun dalam tanda kutik dihack seperti itu sehingga transaksi yang semacam ini meskipun secara nampak sama dengan praktek yang pertama cuman karena ijaroh yang dimaksud dalam praktek yang ketiga ini masih menjurus pada ijaroh yang berbau kemaksiatan berupa manipulasi akun orang dengan menghacknya dan akan menimbulkan kerugian dari si pemilik akun maka jelas ijaroh pada hal-hal yang bermaksiat seperti ini sangat tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan secara syariat mungkin demikian dari kami untuk perihal masalah jual beli followers di instagram ini dan jika sedemikian apakah sudah jelas kalau memang sudah jelas mari kita seruput kopinya margilas mari kita ulas sampai tuntas saya khalilurrahman kita di acara SM Suara Mahasantri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati